Halo Sobat Bakuantam unit militer dari Korea Utara dikabarkan telah meninggalkan tempat melatihan mereka di Rusia dan saat ini memasuki zona pertempuran ke Ukraina untuk pertama kalinya, kata Dinas Intelijen Pertahanan Militer Ukraina. Bahkan Brigade Korea Utara dikatakan telah memasuki wilayah Kurs untuk bertempur melawan pasukan Ukraina yang menyerbu wilayah Rusia tersebut. Sebelumnya disebutkan, tentara Korea Utara DPRK sedang dilatih di 5 lokasi militer di timur jauh Rusia dan harus lulus kursus pelatihan yang berlangsung selama beberapa minggu sebelum dikerahkan dalam perang. Waksam Amerika sendiri telah mengkonfirmasi pada hari Rabu, kini ribuan warga Korea Utara sedang berlatih intens di Rusia. Jika berbicara tentang legion asing, tentu saja Kiev telah lebih dulu mendatangkan ribuan legion asing dengan bayaran mahal ke Ukraina guna memerangi pasukan Rusia. Kini giliran Rusia yang mendatangkan pasukan asing, yaitu sahabatnya Pyongyang. Menurut perkiraan terbaru dari Kiev, Pyongyang telah mentransfer sekitar 12.000 tentara ke Rusia termasuk 500 perwira dan 3 jenderal angkatan darat. Awal minggu ini Presiden Volodymyr Zelensky juga mengatakan Ukraina telah melihat perwira angkatan darat Korea Utara di wilayah yang diduduki Rusia di wilayah timur Ukraina Donbass. Amerika Serikat juga membenarkan telah memantau bukti bahwa Korea Utara telah menirim 3.000 tentaranya untuk kemungkinan penempatan di Ukraina. Sebuah langkah yang dapat menandai tantangan mendasar bagi Ukraina karena Kiev sendiri kekurangan pasukan. Presiden Rusia Vladimir Putin al-Moskowi belum mengkonfirmasi ataupun membantah keberadaan pasukan Korea Utara di negaranya. Sementara Kremlin bersikeras bahwa Rusia memiliki hak untuk mengadakan kerjasama militer apapun yang diinginkan dengan Korea Utara dan bahwa setiap aktivitas militer tidak ditujukan ke negara ketiga. Pyongyang juga telah menepis berita bahwa mereka telah mengirim pasukan ke Rusia. Tentara yang dikirim oleh Pyongyang dilengkapi dengan amunisi, perlengkapan tidur, pakaian, dan sepatu musim dingin serta produk kebersihan. Ya tentu saja bagi Pyongyang daripada pasukannya numpuk 100-100 ribu hanya latihan-latihan matah-matahin besi 8, ya tentu mending langsung diturunkan untuk mendapat pengalaman tempur agar bisa menjadi battle proven. Jadi tidak cuma halo dek-halo dek, ya kan dewa? Silakan komentar dan bago hantam kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!